Halo sahabat THI, ketemu lagi dengan saya dalam channel Tema Hendrik Emanuel Channel yang selalu memberikan dorongan motivasi Juga pengalaman-pengalaman pribadi atau informasi-informasi yang saya dapatkan Baik itu berkaitan dengan aplikasi atau kripto Atau pengalaman-pengalaman yang perlu saya share kepada teman-teman semua Anda bisa mendukung channel ini dengan mekan tombol subscribe teman-teman Yang baru pertama kali hadir dalam video ini Silahkan menekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa tekan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video baru di Youtube Dan jangan lupa berikan komen yang positif Karena kita seharusnya memberikan support yang positif dan saling membangun teman-teman Nah kali ini saya akan memberikan informasi berhubungan dengan dunia kripto Dunia perkriptoan ya Berapa tahun belakangan ini kripto sampai sekarang Kripto menjadi bahan perbincangan ya yang lagi tren sekarang teman-teman Nah kripto mendapat tanggapan dari berbagai negara bahkan berbagai kalangan Ada yang suka ada yang tidak ada yang suka ada yang tidak Tetapi menurut saya kripto adalah sesuatu yang digamari oleh masyarakat bahkan penduduk dunia Terkait info kripto hari ini adalah dikutip dari genpi.co Iran beri info menyejukkan buat pencinta kripto Jadi Iran memberi info menyejukkan info yang bagus Buat orang yang menyukai kripto Apa infonya teman-teman Nah pemerintah Iran berbalik sikap soal penambangan aset digital di negaranya Iran memberikan info yang menyejukkan bagi pencinta kripto Dilansir dari laman koinvestasi setelah adanya larangan selama 3 bulan Kini industri penambangan bitcoin senilai miliaran dolar Amerika Serikat kembali beroperasi di Iran ya Namun pemerintah Iran hanya memberi izin pada penambangan kripto yang telah berlisensi Perintah larangan dipicu kekhawatiran atas stabilitas jaringan listrik di Iran yang tidak dapat diandalkan Pemadaman listrik setempat meluas di musim panas yang dikaitkan dengan panas yang ekstrim Mengingat cuaca di Iran bahkan hampir 49 derajat celsius penambangan kripto dilarang selama musim panas untuk memastikan ketersediaan listrik Jadi teman-teman Alasannya adalah karena Alasan Listrik Pemadaman listrik yang terjadi Sering terjadi disana teman-teman Pemerintah Iran ingin memastikan setidaknya ketersediaan listrik bagi warga cukup agar setidaknya AC mereka tetap menyala Kini dengan panas yang meredah larangan penambangan kripto telah dicabut jadi alasan listrik Seperti diketahui diperkirakan 4,5 persen hingga 7 persen dari penambangan kripto dunia dilakukan di Iran Wow saya baru tahu juga ya Ternyata Iran itu adalah pencipta kripto ya teman-teman 4,5 persen hingga 7 persen penambangan kripto di dunia dilakukan di Iran Jadi Iran lumayan terbesar ya Kapan Indonesia ya teman-teman Semoga informasi ini memberikan Kesejukan buat teman-teman yang menyukai kripto Yang suka menambang Dan saya pun sendiri Tetap dalam tahap belajar Proses belajar Intinya dalam kehidupan itu kita terus belajar dan belajar Jangan pernah berhenti untuk belajar sesuatu yang memang perlu dipelajari Dan membangun diri kita Siapapun Anda saat ini jangan menutup diri untuk sebuah era Ya tetapi mari kita membuka diri kita Lebih baik kita melakukan hal-hal yang positif Atau membangun orang lain Daripada hanya menghabiskan energi kita untuk menjatuhkan dan meruntuhkan orang lain Oke teman-teman Saya Dema memberkati Anda semua Sukses dan salam